Rapat Paripurna Pembukaan Renjangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jeepura Tahun Anggaran 2022 diwarnai aksi protes sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jeepura. Aksi protes dari Fraksi Golongan Karya, Golkar, dan Kegiatan Strategis Daerah KSD dalam tubuh DPRD Kota Jeepura dipicu rapat tidak sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2010. Ketua Fraksi Golkar Ahmad Sujana mengatakan, secara regulasi, tindak lanjut pembahasan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan LHP-BPK oleh DPRD dilakukan paling lambat dua minggu setelah menerima hasil laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Pada waktu tempo dua minggu itu, anggota DPRD membentuk panitia kerja LHP-BPK. Namun, Fraksi Golkar tidak menerima pemberitahuan pembentukan panja dan secara mendadak menggelar rapat pembukaan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kota Jeepura. Menurut kami dari Fraksi Golkar, seharusnya kita sesuaikan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2010 di mana dari pemerintah harusnya memberikan paling tidak buku 1 dan buku 2 untuk diserahkan ke DPRD untuk kita bahas bersama. Jadi nanti di DPRD itu akan dibentuk namanya panitia kerja untuk membahas LHP dari BPK RI. Anggota Fraksi Golkar lainnya Yuli Rahman meminta pimpinan agar menunda rapat untuk memberi ruang kepada anggota Dewan membahas LHP-BPK. Jadi kita ini mau semuanya nih pimpinan dengar kita, ikut kita punya mau bahwa mekanisme dalam Permendagri No. 13 Tahun 2010 itu kita ikuti. Karena itu aturan, itu undang-undang gitu. Jadi bukan kita meminta ruang seenaknya kita, tetapi itu kita memang diberikan kewenangan untuk membahas hal itu. Wakil Ketua Fraksi KSD Laude Muhitu menyampaikan aksi protes ini disebabkan pimpinan Dewan tidak terbuka dengan para anggotanya. Di mana sebelum rapat, pimpinan tidak membagikan buku hasil laporan pemeriksaan BPK. Laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Betul, kalau memangnya sudah diterima oleh Ketua DPR, tapi kan seharusnya barang itu dibagi kami. Seperti itu. Anggota DPR ini bukan cuma unsur pimpinan, tapi anggota DPR ini berjumlah 50 orang. Nah, kenapa kami menguntungkan tadi ini? Untuk menilai-menilai LKPD ini tentunya kita berujukan daripada laporan LHP ini. Nah, itu yang disampaikan tadi. Ia kembali menegaskan rapat harus ditunda sesuai waktu yang ditentukan. Jika dipaksakan, fraksi KSD tidak akan menyampaikan pendapat. Dari kota Jepura, Papua, Yesi Iriani, JETV, mengabarkan.